Intro Sugeng siang anak negeri, piye kabare, mohon maaf lahir batin yoh. Sambil menghabiskan sisa ketupat dan kue lebaran, ikut aku yuk ke perbatasan Kabupaten Trenggalek dan Pacitan. Di sini aku mau cari injeng-injeng alias rumput laut yang biasa tumbuh di karang-karang dekat Laut Selatan. Nah injeng-injengnya mau aku olah jadi jenang piteng dan sayuran khas di daerah sini. Ada juga gareng pung, salah satu serangga yang nyaring bunyinya. Nah gareng pung ini akan dihidangkan dengan sambil gedondong dan daun genjer. Aku juga mau cari ikan dengan cara ngeleles di sekitar aliran air dekat sawah. Hasil tangkapannya mau aku buat jadi lintingan. Selengkapnya hanya di Jejana Negeri. Sekarang aku lagi ada di Kecamatan Panggul, salah satu kecamatan yang ada di ujung selatan dan barat Kabupaten Trenggalek. Mbak Farah mana yuk? Katanya mau ikut aku ke pantai. Hei, kia aku udah di belakangmu loh. Pura-pura gak liat lagi. Awas-awas, alon-alon numpak motore. Maaf lho mbak. Ini aku kan biar keren gitu loh. Boncingin cewek di tempat yang teduh seperti ini. Sekarang aku lagi ada di dekat pantai Wawaran. Salah satu pantai yang jadi pusat aktivitas nelayan di Karangturi, Kabupaten Pacitan. Di sini aku mau cari salah satu tumbuhan laut yang jadi kegemaran masyarakat sekitar sini. Nah, sekarang kita lagi cari ijeng-ijeng. Ijeng-ijeng itu sejenis rumput laut yang tumbuh di Karangturi dekat pantai. Ayo mas cari sungai yuk. Bola sungai pokoknya. Ijeng-injeng adalah salah satu jenis rumput laut yang menjadi bahan baku agar-agar. Berbeda dengan jenis rumput laut lainnya, ijeng-injeng memiliki akar yang menempel kuat pada Karangturi di sekitar pantai yang terkena arus pasang surut air laut. Makanya kalau cari rumput laut yang satu ini harus pas waktu surut air. Belawang saat surut aja susah, apalagi kalau pasang. Nah, kalau cari ijeng-ijeng itu harus punya mental yang kuat dan nyali yang kuat. Kenapa? Musuh kita itu ombak yang gede, terus ada Karang-Karang yang siap melukai kita. Ayo pak, cari ombak ya pak. Makanya harus tetap hati-hati. Lebih baik didampingi dengan orang yang biasa nyari. Jadi sudah tahu daerah mana yang lokasinya terjangkau dan mana yang susah karena ombaknya lebih besar. Nah, wujud lumayan nake ini pak. Sudah banyak? Aku bawa pulang yuk. Buat dimasak. Injeng-injeng segar yang baru didapat tidak bisa langsung dimasak. Harus dijemur dulu sampai benar-benar kering. Injeng-injeng ini harus dijemur dahulu karena biar mengurangi kadar air dan tidak cepat busuk gitu. Selain mengurangi kadar air, penjemuran injeng-injeng berfungsi juga agar mengurangi aroma dan rasa amisnya. Kalau sudah dikeringkan, bukan berarti bisa langsung diolah lho. Tahap berikutnya adalah direndam dengan air tawar. Kali ini tujuannya agar lebih empuk dan mencuci sisa air garamnya. Biasanya sampai semalaman, baru bisa diolah jadi berbagai makanan. Duh, ditungguin lama banget. Injeng-injengnya udah mau dimasak ini lho. Yowes lah, sambil nunggu kita bikin bumbunya dulu, Bu. Jadi sebenarnya kita akan membuat salah satu makanan khas pesisir selatan sekitar Kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Bumbu yang disiapkan cukup sederhana. Hanya bawang merah, bawang putih, cabai dan garam. Tapi selain diiris seperti ini, ada bumbu yang diulek juga. Selain itu, ada juga parutan kelapa tua yang akan diambil santannya. Soalnya salah satu elemen paling penting dari jenang piteng adalah santan yang gurih. Nah, kayaknya Mas Abed dateng juga akhirnya. Hehehe, maaf lama yuk, Mbak. Tadi aku rendam dulu soalnya injeng-injengnya, biar lebih cepat masaknya nanti. Yowes, berarti aku rebus dulu yuk injeng-injengnya. Rumput laun yang sudah direndam ini kita masak, kita godok, sampai melar ya. Eh, jangan lupa, masyarakat di sini punya bahan rahasia yang digunakan saat rebus injeng-injeng seperti ini. Nih, tambah asem jauh, Mas. Nah, kalau masak injeng-injeng, jangan lupa pakai asem fungsinya supaya dia tidak amis. Oke, setelah bokeh yuk. Oh, ngerti aku. Selain biar nggak amis, juga biar lebih cepat empuk toh. Tau aku. Soalnya, injeng-injeng ini cukup keras teksturnya. Jadi lebih lama rebusnya, biar benar-benar empuk. Nah, kalau dengan asem seperti ini, jadi lebih cepat empuk toh. Santan dan bumbu lainnya sudah siap toh, Bu. Nah, langsung bawa sini, Wai, yuk. Ini injeng-injengnya juga sudah empuk. Sudah siap dimasak jadi jendang piteng. Nah, benar tuh. Kalau sudah empuk, langsung campurkan santan segar ke dalam injeng-injengnya. Setelah itu, baru masukkan semua bumbunya. Baik yang diulak maupun yang direbus. Oh, jadi hampir sama kayak masak bubur, yuk. Duh, makin penasaran aku rasanya gimana. Perubut laut, campur santan, plus bumbu kuri pedas. Iya, iya. Wes, bayanginnya ntar aja. Sekarang kita bungkus dulu jendang pitengnya. Semuanya sudah halus dan empuk. Jenang piteng harus langsung dibungkus dengan daun pisang selagi panas. Nah, kalau sudah matang tinggal dibungkus pakai daun pisang kayak gini. Ditunggu sampai mengental dan dingin baru bisa dimakan. Jadi, fungsinya daun pisang ini selain sebagai pembungkus, juga sebagai catakan. Karena setelah dingin, teksturnya akan mengeras dan bentuknya akan menyesuaikan dengan bentuk bungkusannya. Oh, iya. Makanan yang dibungkus dengan daun pisang mempunyai aroma yang berbeda. Karena lilin pada daun pisang akan meleleh saat dipanaskan dan menambah aroma dan rasa pada masakan. Kalau sudah benar-benar dingin, jendang piteng siap dihidangkan. Walaupun namanya jenang, tapi makanan yang satu ini teksturnya sangat mirip dengan agar-agar. Benar-benar kenyal. Ya, wajar. Karena bahan dasarnya memang dari rumput laut yang biasa digunakan sebagai bahan baku agar-agar juga. Oke, kalau jenang biasanya cenderung manis, tapi kali ini jenang piteng rasanya lebih ke asin dan juga ada gurihnya. Nah, bayangin agar-agar yang kenyal, tapi rasanya gurih. Ya gini. Selain dimakan sebagai gudapan, jenang piteng juga biasa digunakan sebagai lauk oleh masyarakat sekitar. Kalau manfaatnya sih, jangan ditanya lagi. Seperti kebanyakan rumput laut lainnya yang mengandung banyak serat, jenang piteng ini sangat ramah untuk sistem pencerahan kita. Masih di Dusun Karangturi, Kebupaten Pacitan. Aku mau cari sesuatu buat campuran masak injeng-injengnya lagi. Nah, ini dia lumbu yang kita cari. Yang ini lumbu yang gak gatel. Tapi ada juga lumbu yang gatel, tuh. Yang kayak gini, jadi warnanya lebih pekat, hijau pekat seperti ini. Dan yang agak putih, ini yang bisa dimakan. Lumbu lompong atau yang umumnya disebut talas adalah salah satu tumbuhan yang hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Si hijau yang masih keluarga keladi ini banyak manfaatnya lho. Selain memiliki kandungan gizi yang tinggi, juga bermanfaat buat kesehatan. Salah satunya adalah menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan kaliumnya dapat mengatur detak jantung dan salah satu mineral penting pada cairan tubuh kita. Kira-kira kalau injeng-injeng dicampur dengan ikan teri dan sayur lumbu yang dikupas seperti ini, jadi gimana yuk masakannya? Jadi enak lah pokoknya. Apalagi kalau sayur lumbunya diolah dengan benar. Sebelum dimasak, batang lumbu atau lompong harus dikupas dulu. Buang kulit luarnya yang kalis agar saat dimasak air dan bumbu-bumbunya bisa meresap. Jadi teksturnya juga jadi lebih empuk. Selain itu baru potong-potong dengan ukuran yang agak tipis biar lebih mudah masaknya. Nggak cuma batangnya, daunnya juga bisa dimasak sekalian. Potong-potong juga yuk sampai ukurannya kecil. Bumbu-bumbunya kali ini agak sederhana, soalnya jenis masakannya serupa tumisan yuk. Kita cukup pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai yang dipotong tipis-tipis. Tambahannya paling tomat aja yuk, biar rasa tumisannya lebih seger nanti. Yowes, lumbu dan bumbu-bumbunya urusin yuk. Aku mau ngurusin bahan-tambahan lainnya yang bikin gabungan lumbu dan injeng-injengnya jadi lebih gurih. Masih dengan injeng-injeng, tapi kali ini kita masak dengan teri. Tapi terinya harus digoreng dulu. Ikan teri adalah sekelompok ikan laut kecil dari suku Engraulidai. Walaupun ada spesies yang memiliki panjang sampai 23 cm, tapi rata-rata ikan teri maksimal panjangnya hanya 5 cm yuk. Semua bahan sudah siap. Langsung masak aja yuk. Pertama, tumis dulu semua bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai, serta tomatnya. Tumis dulu sampai semuanya harum dan matang. Masukkan juga injeng-injengnya. Ya, kali ini injeng-injengnya dimasak dengan lumbu. Tapi sebelumnya injeng-injeng direbus dahulu menggunakan air supaya tidak hamis dan juga lebih lunak. Biar matangnya barengan toh dengan bahan lainnya. Tau aku. Jangan lupa kasih sedikit air biar nggak gosong. Tunggu sebentar sampai mendidih dan panas. Baru masukkan sayur lumbunya. Aduk-aduk dan tunggu sebentar sampai sayur lumbunya layu. Walaupun bumbu yang kita masak termasuk jenis yang nggak gatel, tetap aja kadang ada rasa getirnya. Makanya masaknya harus benar-benar matang. Biar nggak ada gatelnya sama sekali. Setelah itu, baru deh masukkan ikan terinya. Duh, wis nggak sabar aku pengen nyobain. Yuk, kita santam. Nah, jadi tekstur lumbu yang empuk ini cocok banget dipadukan dengan injeng-injeng yang sama-sama empuk. Karena ada tambahan teri, rasanya jadi gurih. Enak. Pangat, deh. Sudah enak, sederhana, banyak manfaat lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat.